Pemerintah Provinsi Jambi mempersiapkan 3 rumah sakit rujukan baru untuk mengantisipasi penambahan pasien virus corona. Rumah sakit tersebut dipersiapkan jika jumlah pasien virus corona meningkat drastis. Menyikapi kemungkinan bertetebahnya jumlah pasien yang dirawat akibat virus corona, tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi akan menambah 3 rumah sakit rujukan di kota Jambi. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Dr. Bratanata, dan Siloam Hospital. Pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan penambahan rumah sakit rujukan dilakukan jika pasien virus corona di Jambi bertambah banyak. Sebab saat ini sudah ada 2 pasien positif corona yang ada di Provinsi Jambi. Sebelumnya pemerintah pusat telah menetapkan 1 rumah sakit rujukan untuk Provinsi Jambi yakni RS Udera dan Mataher. Sementara Gubernur Jambi menambah rumah sakit rujukan sebanyak 5 unit terdapat di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Sehingga saat ini Provinsi Jambi memiliki 9 rumah sakit rujukan penanganan virus corona. Sementara itu untuk gedung LPMP Provinsi Jambi, gedung BPSDM, dan Bapelkes Provinsi Jambi akan dijadikan tempat untuk peristirahatan para petugas medis yang bekerja di beberapa rumah sakit rujukan terdekat. Jadi rencana kalau nanti daya tampungnya tidak tercover kita akan menunjuk lagi 3 rumah sakit yang ada di Jambi itu rumah sakit polisian, rumah sakit rata-rata, dan rumah sakit siluam. Tapi belum karena kita masih daya tampung kita masih terpenuhi ya. Terima kasih telah menonton!